Polres Bogor menggelar rekonstruksi kasus polisi tertembak polisi yang menewaskan Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage. Rekonstruksi digelar di lokasi penembakan di Rusun Polri Cikes Bogor, Jawa Barat. Proses rekonstruksi polisi tertembak polisi yang menewaskan Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage digelar secara tertutup. Berkait hal ini, Ibunda Korban, Inosensia Antonia Tariga meminta agar proses rekonstruksi dilakukan secara terbuka. Antonia menyebut hadir ke proses rekonstruksi karena ingin mengetahui seperti apa kejadiannya. Ini mendesak agar rekonstruksi dibuka gitu ya? Iya. Dibuka kepada publik gitu ya? Iya. Oke. Mau melihat gimana kejadiannya yang sebenarnya. Biminta kemarin kalau bisa rekonstruksinya segera dilaksanakan. Kami enggak bisa bolak-balik juga. Saya usahakan saya kuat. Mudah-mudahan Tuhan menyertai. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas dugaan tertembak seniornya di Rusun Polri Cikes Bogor, Jawa Barat pada 23 Juli 2023 lalu. Korban diduga tertembak saat seniornya, Bribda IMS, mengeluarkan senjata api dari tas. Bribda IMS dan Bribka IG yang merupakan penduduk senjata telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Polisi menyebut dari hasil penyelidikan ditemukan unsur kelalaian dalam kasus ini. Setelah terjadi peristiwa, meninggalnya Bribda IDF akibat tertembak oleh Bribda IMP. Peristiwa tersebut sedang diproses pidananya oleh Polres Bogor, Bribda Jawa Barat dan proses kode etik oleh Dipropam Polri. Hasil pemeriksaan penyidik Polres Bogor ditemukan unsur kelalaian dalam kasus ini.